Aksi pencurian sepeda motor lagi-lagi terekam kamera pengawas CCTV di Desa Samaran, Kejamatan Pau, Kabupaten Sarulangun, Padarapusia, sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Aksi dua orang pelaku pencurian kendaraan bermotor ini sempat viral di media sosial. Nasib naas seorang bidan desa yang sedang mengemban tugas mengobati pasiennya di rumah warga. Motor yang dikendarainya di Kasakmali. Dalam rekaman kamera pengawas CCTV terlihat dua orang pria dengan menggunakan motor tanpa menggunakan nomor polisi berhenti di sebuah rumah yang terdapat sepeda motor jenis Yamaha N-Max yang terparkir. Kedua pelaku kemudian berhenti dan mengamati area sekitar. Kemudian maling tersebut membongkar gembok yang terpasang di kendaraan itu. Setelah berhasil memobol kunci motor, kemudian kedua pelaku pun kapur. Dengan membawa sepeda motor jenis Yamaha N-Max dan handphone yang tertinggal di box motor milik korban. Ria Murni Yanti, bidan desa Samaran selaku korban pencurian mengatakan, dirinya pada saat itu mendatangi rumah pasiennya yang sedang sakit untuk memberikan obat. Kemudian Ria meninggalkan motornya di luar rumah pasien. Sekitar 15 menit kemudian, Ria berpamitan untuk pulang. Namun tak disangka-sangka, motor yang terparkir di depan rumah pasiennya yang hanya berjarak 5 meter itu sudah lenyap di gondol maling. Ria berharap agar motor dan handphone miliknya dapat segera ditemukan kembali. Karena motor tersebut satu-satunya untuk melakukan perjalanan kerja dalam mengunjungi pasiennya. Dan juga di dalam handphone tersebut banyak tersimpan data kepegawaian miliknya. Sebetulan ada pasien manggil kan, manggil anaknya demam, bocor. Jadi rencana ke rumah pasien itu cuma ngasih obat, terus periksa sebentar ngasih obat, terus biasa pulang. Jadi posisi kunci motor di dalam jok itu sudah nutup jok, langsung masuk dalam rumah. Cuma jarak 5 meter lah paling dari pintu rumah dekat naro motor, cuman agak nyodot. Jadi memang tidak nampak dari dalam, kebetulan pintu rumah orang itu tertutup juga, cuman dibuka. Kayak gini, kayak toko gitu, nah pintu toko nyobain terbuka kan. Tau-tau pas keluar, lah motor mana? Aduh anak, orang ada orang nyebrang mau ke toko itu mau belanjo. Lah bu, lah dibawa orang itu teribu ngebut. Gatuhnya. Oh gitu, motor apa itu bu? Motor jenis N-Mac 2022. 2022, itu handphonenya handphone apa merknya bu? Telepon OPPO A2020. Ini harapan ibu seperti apa ini bu? Saya berharap motor dengan HP itu kembali, karena yang jelas motor itu untuk jalan ke tempat pasien. Yang kedua di HP itu juga banyak data-data kepegawaian, data-data inilah. Apakah sudah melapor ke pihak berwajib bu? Kebetulan hari ini belum. Dirinya juga menyampaikan hingga saat ini belum melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian. Namun rencananya korban akan segera melapor kepada pihak yang berwajib, supaya segera ditindak lanjuti, agar para pelaku segera ditangkap dan tidak lagi merasakan warga. Bagai setiawan, Jek TV melaporkan.